Alifah pasti senang karena hari ini jadwal main ke rumah kakek Alifah, Alifah cepat ganti bajunya nak, kita harus buru-buru nih pergi Iya mah, aku udah selesai ganti baju kok Alifah, nanti sampai disana kamu harus dengerin ya apa kata kakek, jangan nurut ya sama kakek, jangan membantah oke Baik mah, siap, Alifah pasti nurut kok Ma, masih lama ya perjalanannya, Alifah udah gak sabar nih ketemu kakek Iya bentar lagi, sabar ya, kamu tidur aja dulu di mobil Enggak mah, Alifah mau liat pemandangan aja Enggak mah, aku udah selesai Alifah, jangan terlalu jauh ya Sebelum gelap, kamu sudah harus pulang Pokoknya, kamu tidak boleh masuk terlalu jauh ke hutan Apalagi menegati sungai Bahaya Siap kakek, aku pergi dulu Yuhuuu, liburan di rumah kakek memang paling seru Itu dia sungainya Aku akan mengisi botol minumku dulu Sungai ini tidak pernah berubah Masih bersih dan jernih Segarnya Eh, kok ada rumah disana? Perasaan dulu gak ada deh Tapi, kok sepi ya? Apa jangan-jangan rumah itu masih kosong? Permisi Loh, pintunya tidak terkunci Permisi Adakah orang disini? Wah, banyak orang bagus Tapi, seperti ditinggalkan dengan terkesa-kesa Semuanya sudah berdebu Eh, kalau sudah berdebu begini Pasti sudah lama sekali ditinggalkan Tapi, tahun kemarin saja rumah ini belum ada loh Wah, rumah ini besar sekali Eh, apa itu? Ada foto disini Ada anak kecil di foto ini Apakah mereka bersaudara? Hmm, tapi wajah mereka kelihatan berbeda Hei Apa yang kau lakukan dengan foto itu? Kau berniat mencuri di rumahku ya? Siapa kau? Aku tidak bermaksud mencuri Aku kebetulan lewat di sekitar sini Dan penasaran dengan rumah besar di tengah hutan seperti ini Aku kira rumah ini kosong Ternyata ada penghuninya Tentu saja aku penghuninya Aku tinggal disini Lah, kau rasanya aneh ya Oh ya Perkenalkan Nama aku Halifah Kalau boleh tahu Siapa namamu? Namaku William Kau bisa memanggilku Will Hai Will Maafkan aku ya Sudah masuk ke rumahmu tanpa izin Ah, sudahlah Disini sudah sering terjadi hal seperti itu Yang penting kau benar-benar tidak mengambil barang-barang disini kan? Aku tak berniat ambil apapun kok Eh, berhubung kau sudah datang kesini Mau main sebentar tidak? Aku akan mengajakmu keliling Aku bosan sekali Sudah lama tidak ada yang datang mengunjungi ku Eh, kamu beneran tinggal sendirian ya Kamu gak takut Kalau ada orang jahat yang masuk kemari Buat apa takut? Seharusnya mereka lah yang takut padaku Hmm, dari tadi dia ngomong aneh mulu Will, maaf ya Dari tadi aku penasaran banget Tapi, gimana orang tuamu? Orang tuaku sedang pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis Kenapa kau tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Kamu kan masih kecil Aku disuruh menjaga rumah ini Wah, kamu benar-benar pemberani, Will Eh, Will, kamu tidak punya saudara? Enggak Lalu, ada yang di foto itu siapa? Aku kira dia saudaramu Oh, ini sahabatku Yang sudah aku anggap saudara sendiri Namanya Ronald Tapi, kami sudah lama sekali berpisah Dia menghilang tanpa kabar Dia pasti marah padaku Aneh sekali Namanya sama dengan nama kakekku Nama kakekmu Ronald Kalau begitu, tunggu sebentar Aku punya sesuatu untuk kakekmu Tolong berikan ini pada kakekmu Tasi hitam Memangnya kamu kenal dengan kakekku Mungkin saja dia adalah orang yang aku cari Lagipula, tas itu tertulis nama Ronald Bentuknya sudah kuno Siapa tahu kakekmu suka, iya kan? Tapi, apa tidak apa-apa tas ini? Sepertinya benda berharga Sudah, Toh Itu bukan punya aku Itu memang milik Ronald Baik-baik, terima kasih, Will Akan kuberikan tas ini pada kakek Oh iya, ngomong-ngomong Sudah sore Aku harus pulang nih Kakek pasti menungguku Terima kasih sudah berkunjung ke rumahku ya Sampai jumpa, Will Kakek, kakek Aku punya cerita seru Sepertinya petualanganmu seru sekali Hari ini dari mana saja kau Iya, ada rumah besar Kapan sih rumah itu dibangun? Tahun kemarin saja belum ada kan? Kau bermain di rumah besar di hutan Iya kek Lalu aku bertemu dengan Will Katanya dia tinggal sendirian di sana Keren sekali dia Oh iya, dia memberiku ini Sebuah tas untuk kakek Astaga, kau bertemu William Eh, kakek kenal dengan anak ini Astaga, benar ini adalah Will Sebenarnya, William adalah sahabat kecilku Kami sering bermain bersama Suatu hari Ayah dan ibu William Sedang pergi ke luar negeri Kami hanya berdua saja saat itu Saat kami bermain William menjatuhkan tas favoritku di gudang bawah tanah Aku terlalu takut untuk masuk ke sana Jadi Will berkata Dia akan masuk sendiri untuk mengambil tas itu Akhirnya karena Will tidak keluar Aku pun pergi mencari orang untuk mencarinya Ketika mereka menumpukannya Will ternyata jatuh di tangga Kakek panggil-panggil namanya Namun ia tak kunjung bangun Luka di kepala William sangat parah Meskipun sudah dibawa ke luar negeri William tidak bisa diselamatkan Sejak saat itu Keluarga William tidak pernah datang lagi Rumah itu pun terabaikan Dan 10 tahun yang lalu Rumah itu sudah dirobohkan Apa? Dirobohkan? Lalu rumah yang kulihat tadi siang Hah? Aku bermain dengan hantu Makanya jangan melanggar nasihat kakek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton